Shalom sahabat youtuber, saya akan berbagi cara mengolah keju cedar menjadi camilan keju melted yang ramah di kantong, alias jajanan seribuan kekinian. Penasaran cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, kita akan parut keju cedarnya, bisa menggunakan merek apa saja. Langkah berikutnya, masukkan dalam blender kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Lalu, tambahkan 1 sendok makan margarin. Tapioca sebanyak 60 gram. Lalu, masukkan keju cedar parut sebanyak 1 kotak. Dan penyedap rasa setengah sendok teh. Dan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Masukkan juga air sebanyak 500 ml. Kemudian, blender semua bahan ini hingga tercampur rata. Selanjutnya, hasil dari adonan yang telah di blender tadi, akan kita pindahkan ke wok pan anti lengket. Siapkan sosis sebanyak 3 buah, kemudian dipotong kecil-kecil. Lalu, tambahkan 3 batang sosis yang telah dipotong kecil-kecil. Lalu, pindahkan panci anti lengketnya ke atas kompor dan masak dengan api kecil. Aduk adonan dan masak hingga adonan tidak lengket dan menyatu. Tanda bahwa adonannya sudah matang, seperti ini. Saat adonan diangkat, tidak terputus. Setelah matang, adonan akan kita pindahkan ke dalam wadah. Saya menggunakan tupperware seperti ini untuk wadah adonan sebagai cetakan. Setelah adonan dipindahkan dalam wadah cetakan ini, diamkan adonan sampai dingin. Kemudian, adonan ini kita masukkan ke dalam freezer sampai adonannya mengeras. Setelah adonan beku atau mengeras, selanjutnya adonan akan kita bentuk sesuai dengan selera kita masing-masing. Kali ini saya akan bentuk seperti stik. Saya sudah menyiapkan telenan yang dialasi plastik untuk memindahkan adonan yang telah dibekukan agar saat dipotong-potong lebih mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan kita potong-potong dan membentuk bersegi panjang seperti ini, adonan akan kita masukkan ke dalam larutan pencelup dan kemudian akan dibalurkan ke dalam tepung panir. Selanjutnya siapkan ke dalam wadah cetakan tepung terigu dan tambahkan air secukupnya. lalu diaduk hingga tercampur rata dan adonan yang dipakai adalah adonan yang encer tidak kental. Keencerannya seperti ini. Selanjutnya masukkan setiap potong dari potongan-potongan kue ini ke dalam larutan pencelup. Kemudian dibalurkan ke dalam tepung panir sambil diremas-remas dan ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel dan penempungan akan kita lakukan sebanyak dua kali. Oh iya sebagai tips, sebelum melakukan pencelupan dan pembaluran dalam tepung panir, sebaiknya setengah bagian adonan ini dimasukkan ke dalam freezer lagi sebelum dikerjakan. Karena teksturnya yang mudah meleleh seperti es krim, nanti kalau sudah akan dikerjakan barulah dikeluarkan lagi dari dalam freezer. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan bila mempunyai pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selanjutnya cemilan ini sudah siap untuk digoreng. Namun sebaiknya sebelum digoreng, masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih setengah jam atau lebih sebelum digoreng, agar tepung panirnya sudah menempel dan set. Dan cemilan ini bisa juga frozen food, jadi bisa untuk ide usaha. Rasa dari cemilan ini sangat enak, dan bagi kalian pencinta keju, pasti akan menyukai cemilan ini. Saya juga masih mempunyai resep video lainnya yang bisa kalian tonton untuk inspirasi. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya. 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 Sampai jumpa di resep selanjutnya.